Intro Kisah Subandrio disembunyikan di dalam panser Seperti apa ceritanya dan kapan itu terjadi, untuk lebih lengkapnya Simak cerita yang akan diulas dalam video ini Dikutip dari buku, Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang Yang ditulis Julius Paul, tanggal 5 Oktober tahun 1965 Yang harusnya jadi hari yang membanggakan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Berubah jadi hari yang kelam Pada hari itu, enam jenderal pimpinan teras Angkatan Darat dan satu perwira pertama TNIAD dimakamkan Mereka gugur dibunuh dengan keji oleh komplotan gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakra Birawa Pasukan pengawal Presiden Soekarno Kesedihan dan rasa marah menggumpal jadi satu dari para prajurit yang hadir dalam upacara pemakaman Dalam upacara pemakaman para jenderal itu Presiden Soekarno tak hadir Ia mewakilkan kehadirannya kepada Subandrio Wakil Perdana Menteri 1 Menurut Julius Paul, dalam buku, Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang Yang ditulisnya Keputusan Presiden Soekarno mengirim Subandrio selaku inspektur upacara dalam pemakaman para jenderal korban pembunuhan G30S sebuah kekeliruan besar Pada satu sisi, memang bisa dipahami mengingat pertimbangan security saat itu Soekarno memang masih harus berlindung di Bogor dan tidak usah pergi ke Jakarta Tetapi, bahwa dia justru mengirim Subandrio ke Markas Besar Angkatan Darat tempat pemberangkatan konvoy jenazah Sebelum dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata kurang bijaksana Menurut Julius Paul, pihak Angkatan Darat kemudian merasa dihina mengingat konflik mereka dengan Subandrio sudah menjadi rahasia umum Jenderal Nasution dalam buku bertajuk Masa Kebangkitan Orde Baru yang terbit pada tahun 1998 Mencatat suasananya, segala sesuatu dilaporkan kepada Presiden di Istana Bogor Bung Karno kemudian memutuskan memberikan gelar pahlawan revolusi kepada para korban penculikan Untuk mengantar semua jenazah, sengaja saya siapkan kendaraan panser yang dulu dibeli misi Yanni dari Inggris Kita mendapat kesulitan, berhubung Presiden menunjuk Waperdam 1 Subandrio sebagai inspektur upacara Hal ini secara psikologis sangat berat bagi kita mengingat kecurigaan atas keterlibatan pejabat tinggi nomor 2 ini Dalam peristiwa G30S yang telah membunuh Jenderal Yanni dan kawan-kawan masih sangat membekas Kata Nasution Masih kata Nasution, keputusan Presiden tidak bisa ditolak Maka, menurut Jenderal, para perwira Angkatan Darat pun lalu merundingkan apa cara terbaik untuk menghindari terjadinya kesulitan emosional Jenderal Mursyid dan Kolonel Alamsyah Prawira Negara lantas turun tangan mengatur agar Subandrio Jangan sampai hadir di markas besar Angkatan Darat dan juga jangan kelihatan di jalan Sebab tidak mustahil, memicu terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan Oleh karena itu, Subandrio sengaja dimasukkan ke dalam panser Subandrio diatur hanya tampil di Kalibata Di mana langkah pengamanan mudah dilakukan Di Kalibata, Subandrio hanya akan dimunculkan Menurut Julius Power Langkah pengamanan terhadap Subandrio dalam pemakaman pahlawan revolusi di Kalibata Seperti disebutkan Nasution Berlangsung efektif sehingga tidak pernah ada berita dan foto sekitar kehadiran Subandrio sepanjang acara pemakaman berlangsung Lalu siapa yang melarang Bung Karno hadir dalam upacara pemakaman 7 pahlawan revolusi itu Mengutip buku Siapa menabur angin akan menuai badai G30 SPKI dan peran Bung Karno Yang ditulis Sugiyarso Suroyo Adalah Dewi Sukarno Salah satu istri Bung Karno yang menyebut Subandrio adalah orang yang melarang Bung Karno datang ke upacara pemakaman pahlawan revolusi Menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya Dewi Sukarno atau yang bernama Asli Naoko Nemoto dalam otobiografinya yang diterbitkan dalam majalah bulanan Jepang Dongei Sunju antara lain menulis Ia mulai campur tangan urusan politik sejak peristiwa 30 September tahun 1965 Kenapa Dewi Sukarno ikut campur urusan politik? Karena kata dia, Subandrio dengan sengaja memberikan informasi-informasi yang tidak benar kepada Presiden Sukarno Dengan terus terang Dewi Sukarno mengungkapkan kebenciannya kepada Subandrio yang dianggapnya telah menjerumuskan Bung Karno Kata dia, Subandrio lah yang memberikan keterangan-keterangan tidak besar sekitar peristiwa 30 September tahun 1965 Subandrio pula kata Dewi Sukarno yang melarang Presiden Sukarno menghadiri upacara pemakaman para jeneral Masih kata Dewi Sukarno, Subandrio juga yang menjauhkan Presiden Sukarno dari Angkatan Darat Dan Subandrio lah yang mengusulkan agar Pranoto dipilih sebagai Panglima Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Kata Dewi Sukarno Menurut Sugiyarso Suroyo, Subandrio Waperdam 1 merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen akhirnya ditangkap Subandrio ditangkap bersama 15 Menteri Kabinet Dwi Kora lainnya pada tanggal 18 Maret tahun 1966 Seperti diketahui, Jendral Soeharto selaku pemegang surat perintah 11 Maret tahun 1966 Setelah mengumumkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret tahun 1966 Segera bertindak menangkap 15 Menteri Anggota Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan Kabinet 100 Menteri Menteri-menteri yang dikenakan tahanan karena indikasi terlibat dalam G30 SPKII ala Subandrio Hairul Saleh, Setiadi Rek Soprojo, Sumarjo, Oicutat, Surahman, Yusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martopradopo, Astrawinata, Majen Ahmadi, Muhammad Achadi, Letkol Imam Safi, Jetu Makaka dan Majen Sumarno Sementara itu, mengutip buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971 Yang disusun Kuncoroh Hadi dan kawan-kawan Presiden Soekarno memang tidak hadir dalam prosesi pemakaman para pahlawan revolusi Bung Karno hanya mengirimkan ajudannya Brigjen sabur dan mewakilkan kehadirannya kepada Subandrio Ketika itu dalam proses pemakaman tujuh pahlawan revolusi yang bertepatan dengan hari ulang tahun angkatan bersenjata bendera setengah tiang dikibarkan Ratusan ribu masa mengikuti iring-iringan ini Sementara beberapa prajurit pengiring menyandang senjata senapan M16 atau AR-15 Pemakaman dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Menko Hankam Merangkap kepala staf angkatan bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution Salah satu Jenderal yang sebenarnya jadi target penculikan komplotan G30 SPKI tapi berhasil selamat Tampak hadir dalam upacara pemakaman ini sejumlah tokoh militer Antara lain Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madia R.E. Marta Dinata Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Polisi Sucipto Yudodi Harjo Panglima Kostrat Mayor Jenderal Suharto Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro Pangdam Jaya Brigjen Umar Wirahadi Kusumah Para anggota Kabinet Dwi Kora Para tokoh partai politik dan ormas-ormas Para perwira tinggi, perwira menengah dan perwira pertama angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian dan beberapa perwira tinggi angkatan udara Serta para keluarga ketujuh pahlawan revolusi Enam Jenderal dan satu perwira pertama angkatan darat yang jadi korban kebiadaban komplotan G30 SPKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Berdasarkan keputusan Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno telah dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan pangkatnya masing-masing dinaikan satu tingkat Sebagaimana diumumkan oleh Brigadir Jenderal Sabur ketika upacara pemakaman berlangsung Terima kasih telah menonton!